Intro Pemirsa Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah mendistribusikan vaksin COVID-19 ke 3 daerah yakni Denpasar, Badung, dan Gianyer Pendistribusian ini berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menurut kasih perbekas UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Gusti Agung Rai Purwante Berdasarkan data SDMK Kemenkes RI telah terjadi perubahan data penerima vaksin dan data kabupaten kota yang sudah valid per 10 Januari 2021 yakni Denpasar, Badung, dan Gianyer Inilah yang menjadi alasan 3 daerah ini diizinkan melakukan pendistribusian vaksin pada gelombang pertama sedangkan kabupaten lain menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk data jumlah vaksin dan sasaran penerima terbaru telah didistribusikan diantaranya Denpasar mendapat 24.280 vial vaksin dengan sasaran 12.032 orang Badung berjumlah 11.080 vial vaksin dengan sasaran 5.533 orang dan Gianyer mendapat 8.480 vial vaksin dengan sasaran 4.231 orang untuk sasaran vaksinasi COVID-19 adalah kelompok umur 18 hingga 59 tahun dan dilakukan secara bertahap sedangkan untuk kelompok umur di atas 60 tahun akan divaksinasi setelah tersedia data dukung keamanan yang cukup untuk kelompok usia tersebut dan disetujui BPOM untuk pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Bali akan dipusatkan di RS Bali Mandara pada 14 Januari besok yang dilakukan serendak di 34 provinsi secara nasional sekitar 10 pimpinan dan tokoh daerah yang akan divaksinasi pada hari pertama besok diantaranya Gubernur, Wakil Gubernur, Pangdam Kapolda, Pimpinan DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Rujukan COVID-19, Pengurus Asosiasi Tindaga Kesehatan dan Pemimpin Kunci Kesehatan Daerah, Perwakilan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Egama di Bali. Pelaksanaan vaksinasi pada Januari-Februari 2021 terhadap SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dilakukan dalam jangka waktu yang luas dengan sistematika pengaturan jadwal vaksinasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kesehatan lainnya. Yudi Karnedi, Bali Puas melaporkan.